Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Rika Satuwi MPM 2181-1752 Milihan di Universitas Kestandaya Jurusan Psikologi Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai kesadaran Nah, teman-teman pasti sudah tahu apa itu kesadaran Kali ini saya akan mengulang kembali apa sih pengertian kesadaran itu Kesadaran merupakan kemampuan individu mengadakan hubungan dengan lingkungannya serta dengan dirinya sendiri melalui panca indera dan mengadakan pembatasan terhadap lingkungannya 2. Bentuk-bentuk kesadaran Kesadaran normal Bentuk kesadaran yang ditandai dengan individu yang sadar tentang diri dan lingkungannya Kesadaran yang menurun merupakan kesadaran yang berkurang secara keseluruhan, contohnya amnesia Kesadaran yang meninggi merupakan bentuk kesadaran dengan respon yang meninggi terhadap langsangan Kesadaran waktu tidur merupakan kesadaran yang ditandai dengan menurunnya kesadaran secara reversible Kesadaran waktu disosiasi merupakan kesadaran yang ditandai dengan keadaan memisahkan sebagian tingkah laku atau kejadian dirinya secara Psikologi dari kesadaran 3. Tingkat-tingkat kesadaran Yang pertama, tidur Keadaan sadar dan tidak sadar terlihat paling jelas saat seorang tidur dan terjaga 2. Bermimpi Fase tidur REM adalah fase bermimpi 3. Obat-obatan yang dikonsumsi Bisa mengubah kesadaran yang tidak sama saat kita terjaga dengan kesadaran normal 4. Meditasi Adalah suatu kondisi rileks dengan pikiran kosong Yang keempat, jenis-jenis kesadaran Dibagi menjadi dua bentuk Yang pertama, kesadaran pasif Adalah kondisi individu yang menerima segala bentuk stimulus internal dan eksternal ketika diberikan 2. Kesadaran aktif Adalah kondisi individu yang menitikberatkan inisiatif serta menyaring stimulus-stimulus ketika diberikan 5. Kerangka kerja kesadaran Yang pertama, attention Atau atensi perhatian Merupakan sumber daya mental ke hal eksternal maupun internal 2. Wakel fullness Kesiagaan atau keterjagaan Merupakan kontinum dari tidur hingga terjaga 3. Arsitektur Lokasi struktur-struktur fisiologis yang menyokong kesadaran 4. Resil of knowledge Proses pengambilan informasi pribadi bersangkutan dengan dunia di sekelilingnya 5. Emotif Merupakan komponen-komponen efektif yang disosiasikan dengan kesadaran Yang keenam Fungsi-fungsi kesadaran Yang pertama, alasan manusia memiliki kesadaran adalah memungkinkan kita melakukan pergerakan atas kemauan sendiri Yang kedua, pergerakan atas kemauan sendiri dibuat berdasarkan keputusan bukan berdasarkan insting atau refleks 3. Dengan memiliki kesadaran, manusia akan dapat mengarahkan atensi dan perilaku pada aspek-aspek dalam lingkungan yang menimbulkan hasil akhir yang baik Jadi, dapat kita sempurkan bahwa kesadaran adalah Kesiagaan seseorang terhadap peristiwa-peristiwa di lingkungannya Seperti pemandangan dan suara-suara dari lingkungan sekitarnya Serta, peristiwa-peristiwa kognitif yang meliputi Memori, pikiran, perasaan, dan sensasi-sensasi fisik Gangguan kesadaran yaitu keadaan di mana tidak terdapat aksi dan reaksi Walaupun diransang secara kasar Gangguan kesadaran paling rendah yakni koma Sedangkan gangguan kesadaran lainnya yakni tidur Nah, teman-teman, itulah tadi penjelasan mengenai materi kesadaran Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua Dan terutama bagi saya sendiri Kalau ada salah, saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!